Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Mau tanya-tanya seputar makam alam ragu Mbak Didi Kempot Untuk panitiaan, untuk karakterunan Gimana Pak, untuk kelanjutan daripada makam itu untuk perkembangnya makam Nanti kelanjutannya pembangunannya seperti apa Oke, ini agak panjang Gini, kebetulan ini kami dari penanggung jawab desa Alhamdulillah untuk kepengurusan makam khususnya Itu sudah terkoordinir Baik dari ketua, panitia, sekretaris bendara, dan semua anggota Bahkan sampai dari seksi-seksi sampai ke seksi keamanan dan sebagainya Itu sudah terbentuk, bahkan dari desa itu sudah meng-eskakan Jadi sudah benar-benar legal Dan kebetulan ini juga dari pihak keluarga sang maestro itu ada respon Makanya kan kami ngembalikan kebijakan Yang mana intinya ke depannya lebih bagus Lebih enak, lebih indah dibandang Bahkan lebih nyaman untuk para pesiara Ini seperti itu Dan Alhamdulillah dari dinasal kait khususnya di Sepora Itu Bapak Bupati juga sudah ngasih signyal Walaupun secara tertulis atau secara resminya belum Namun sudah ngasih signyal hijau Artinya selama ini sifatnya positif dan nggak buat sirik Jadi begitu Jadi agama sendiri nanti nggak sirik itu Pak ya? Betul, jadi bukan berarti ini untuk wisata religi Itu istilahnya itu berlebihan lah Artinya itu hanya semacam wisata religi Namun disini ada batas-batas tersendiri Jadi yang bagus itu nggak sampai sirik Nggak mau sudah nggak untuk minta-minta ini Jadi intinya kalaupun karena sang maestro itu makamnya disini Kalaupun ada para sahabat ambil yang kangen dengan karyanya Lagu-lagunya mungkin bisa kirim doa disini Jadi biar sang maestro itu lebih tenang di alam sana Ya itu Pak, untuk kita pembangunan lagi Pak ya Nanti untuk sepanjang area masuk ke makam itu nanti Progresnya mau seperti apa Pak? Insya untuk jalan utama ini Ini kita fabeng, terus kita kasih gabura Bahkan itu sisi kebrot tadi kita kasih patung Terus di dalamnya itu kita kasih tempat wudhu Terus di dalam sebelah pendopo, sebelah makam, area makam Itu kita kasih atau bangunan semacam tempat dibadah Tempat mushollah itu Bahkan ya ini maaf Alhamdulillah itu dari Tanah tetangga itu ada yang memakafkan untuk tempat mushollah disitu Jadi insya Allah untuk para bersiarah itu lebih nyaman lah Begitu Alhamdulillah semuanya itu sinkron Pak ya ternyata Betul, betul sekali Katakanlah ada mushollah, ada juga yang mau Betul, betul sekali Sepat ini seputar Alham Ravun, seputar Sang maestro itu menurut Bapak sendiri sebagai para desa disini itu seperti apa sosok beliau? Karena gini untuk saya pribadi itu kebetulan itu temen atau sahabat karib dari kecil Jadi sepat terjang beliau itu sangat-sangat tahu Bahkan di saat pahit ketiknya juga itu diperasakan Jadi terserang semenjak kepergian beliau itu kami selaku sahabat juga sangat kehilangan Jujur aja saya katakan seperti itu Karena apa? Jiwa sosialnya sang maestro itu yang luar biasa sangat tinggi Bahkan walau sudah sekali berbeliau, seorang maestro Itu beliau itu gak merasa kalau dia itu artis yang sudah ngetrans, sudah mendunia Itu sama sekali gak merasa Jadi seperti biasa aja Membunyi seperti itu Pak? Ya pokoknya gak, anulah Sudah biasa seperti kita-kita ini Gak ada jarak sama sekali Itulah luar biasanya Jadi sangat bersahaja sekali Terus itu Pak, nanti untuk pesan-pesan untuk Sobat Ambiar di Suruh Nusantara Dan dimanapun berada, pesan-pesan Bapak itu seperti apa nanti untuk siaruh ke makam atau gimana? Ya benar-benar ada sahabat-sahabat yang kangen dengan karyanya Atau menggunakan lagu-lagunya Atau bahkan ya ini maaf Mau kirim doa untuk sang maestro Datang aja ke sini gak canceng-cangceng Bila perlu langsung tembusin aku Atau bila perlu mampir ke rumahku sekalian Jadi kami selaku penanggung jawab desa Penanggung jawab desa itu sangat bangga, sangat senang Pokoknya kami terima dengan kedua tangan terbuka Sangat-sangat sekali itu Pokoknya sebah super lah Mungkin itu aja Pak ya Terima kasih waktunya loh Pak Siap, mongga Oke itu tadi teman-teman Kita obrolan eksklusif dengan bapak kepala desa Majasem Kendal Beliau juga sangat Eksklusif juga Seperti Sang maestro juga Sahabat sang maestro Mulai dari Kecil Dari kanak-kanak Mungkin Jadi semua sudah tahu Semua siapak terjang Dari sang maestro Semoga aja Sang maestro Diri kempot Tenang di alam sana Terima kasih Pak